Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Power Breakfast Berikut kami sampaikan pergerakan harga komoditas Dari komoditas pertambangan minyak mentah pada perdagangan kemarin ditutup melemah 0,9% Sementara emas juga ditutup melemah 0,6% Untuk komoditas timah melemah 0,35% sedangkan nikel melemah 1,1% Kita beralih ke komoditas perkebunan, CPO pada perdagangan kemarin ditutup melemah 3,12% Dan jagung pagi ini dibuka melemah 0,27% Kemudian gandum dibuka melemah 0,11% dan kedelai dibuka menguat 0,5% Ya kita kembali dengan Pak Jonas Kinting, Head of Education dari Onex Invested in the Futures Ya Pak Jonas kalau kita bisa cermati setelah beberapa hari terakhir minyak mengalami penguatan Apakah memang saatnya ada aksi profit taking atau seperti apa untuk minyak akhirnya mengalami penemahan Pak? Ya jadi kembali memang ke kondisi tadi ya bahwa pasar melihat sekarang memang terjadi perlambatan ekonomi Jadi rasanya kenaikan harga minyak dunia itu hanya terjadi sesaat Karena sekali lagi faktor pendukungnya itu terlalu minim Karena kalau kita bicara mengenai perlambatan ekonomi pasti demand terhadap harga minyak itu sendiri pasti berkurang Nah jadi kalau demand berkurang otomatis harga dari minyak itu akan mengalami penurunan Nah kemudian harga 100 itu juga kelihatannya sudah jadi level psikologis Sudah terlalu tinggi Nah itu juga kita kaji dari stok minyak itu sendiri ya Jadi stok minyak itu sendiri masih cukup tinggi Nah dengan tingginya stok minyak maka otomatis ini akan membuat atau menekan harga minyak harusnya turun Nah kemudian Arab sendiri mengatakan akan menaikkan produksi minyak Jadi dengan kenaikan produksi maka itu juga akan membuat harga minyak lebih rendah Nah jadi situasi ini yang saya lihat bahwa kenaikan harga minyak ke level 100 itu terlalu tinggi Dan memang saatnya untuk melakukan aksi jual kembali seraya kita melihat level-level tertentu Misalnya level 92, 93 mungkin akan jadi support kuat di harga minyak mentah sekarang ini Baik bagaimana dengan emas Pak apakah juga masih menarik untuk menjadi safe haven Atau memang hampir semua investor berarik karena terjadi penguatan pada dolar Ya betul jadi dengan adanya penguatan US dollar itu berarti kan safe haven Sekali lagi dengan adanya kondisi yang tidak pasti pasar kembali memilih US dollar sebagai pilihan portfolio mereka Dan ini otomatis akan mempengaruhi harga-harga komoditi termasuk juga harga emas Dan kalau kita lihat dari harga emas sendiri memang sudah cukup tinggi ya Pak ya Kalau kita hitung-hitung dari range yang sebelumnya 1650-an Dia lepas dari 1650-an Sekarang sudah di atas 1700 mendekati 1800 Nah saya kira wajar akan terjadi koreksi Jadi pullback istilahnya Jadi terjadi kemunduran dulu baru kemudian pasar akan melihat di mana mereka akan kembali melakukan aksi beli Tetapi yang selalu saya katakan bahwa emas ini ketika dia mengalami penurunan Itu bahkan kesempatan baik untuk membeli kembali Karena sekali lagi emas itu tetap akan dianggap sebagai safe haven Dan ke depannya kemungkinan bisa lebih tinggi Dan kalau saya lihat dari grafik sendiri, dari cat sendiri Nah mungkin tidak kelihatan ya Tapi dari cat sendiri ada level psikologis yang perlu dilewati Itu 1800 Kalau level ini sampai temgus Nah maka tidak tertutup kemungkinan Dan bisa jadi kansel lebih besar untuk naik lebih tinggi Misalkan tes 1900 dan bahkan bisa mencapai 2000 sampai tahun mendatang Kita kembali ke informasi falas terlebih dahulu Pak Johanas Pemirsa pada perdagangan Senin kemarin Rupiah terhadap dolar ditutup di harga 9.608 rupiah Kemudian euro di harga 12.436,60 rupiah Ponseling pada harga 15.576,40 milion rupiah Dan yang Jepang di perdagangan pada harga 123 rupiah Ya Pak Johanas terkait dengan kalau kita lihat rupiah Akhirnya kembali tertekan dengan penguatan dolar Amerika Serikat Kalau dilihat kondisinya Sampai berlangsung akan sampai kapan nih Pak dengan kelemahan rupiah ini Ya jadi kalau kita bicara rupiah sebenarnya agak sedikit anomali ya Karena sebelumnya ketika terjadi penguatan mata uang kuat lainnya Seperti euro, pound sterling Kemudian Australian dollar menguat terhadap US dollar Rupiah malah melemah gitu ya Memang ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Seperti misalnya adanya permintaan importer yang cukup besar terhadap US dollar gitu ya Kemudian permintaan korporasi juga cukup besar Sehingga ini menekan pergerakan rupiah Nah dan saya melihat juga bahwa rupiah seperti buat satu range baru ya Jadi setelah rupiah bergerak di 9.200, 9.400 Nah sekarang rupiah bergerak di 9.400, 9.600 Kelihatannya sudah mulai membuat range baru Dan kelihatannya para pelaku pasar mulai nyaman dengan range tersebut Dan dianggap ini range yang paling cocok untuk pergerakan rupiah Jadi kalau saya lihat dari pergerakannya sendiri Mungkin rupiah akan mengalami pelemahan Tetapi tetap dibatasi di 9.600 Karena kita tahu bahwa BI sendiri akan selalu mengawasi pasar Mengintervensi agar rupiah tidak mengalami pelemahan yang cukup besar Baik, semakin menarik tapi kita harus juga kembali Pak Johanes Ya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda Karena Power Breakfast masih akan kembali Dengan informasi produk dan agenda Seminar Monex Investing in the Futures